Wa ansah libnisa'adin radiyallahu anhu annam ra'atan ja'ad ilan nabi'i sallallahu alaihi wasallama bibur datin man sujatin Artinya riwayat dari sahal bin sa'ad Semoga Allah memberikan keredan buatnya Sesungguhnya ada seorang perempuan datang kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dengan membawa burdah Burdah itu orang yang selimut Yang membawa selimut yang udah ditenun dengan tenunannya sendiri Jadi ada orang perempuan nih Biasanya orang perempuan tuh rajin Punya keahlian Menenun Nah ini hasil tenunannya bagus Bentuknya selimut Ini selimut cakep Katanya orang perempuan Ya ini selimut ini Sengaja saya peruntukkan Saya hadiahkan buat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi dibawain tuh Ya orang perempuan bawain selimut Hasil tenunannya sendiri Untuk dipakai oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pakolat lalu nih perempuan berkata nih Bapak saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Supaya nanti engkau yang pakai Jadi ini orang perempuan Ya emang sengaja Perlu banget sama nabi Dia punya hasil karya yang terbaik Kemudian disayang Ya dikasih Rasulullah Supaya Rasulullah bisa manfaatkan Supaya Rasulullah bisa pakai Ini selimut Pak akhazan nabiyu sallallahu alaihi wasallam Muhtajan ilaiha Akhirnya Nabi ambil tuh bapak saudara Nabi ambil tuh selimut Nabi pakai Karena memang nabi butuh Ya nabi itu butuh Membutuhkan selimut tersebut Jadi dijadikan sebagai kain Sebagai izar Ya jadi itu selimut Dijadikan sebagai kain Sebagai izarnya Ya emang selimut Cakep ini Nabi juga seneng Dan nabi memang butuh Memang gak punya Nabi gak punya Ya jadi ini nabi ambil Pak khoroja ilaina Lalu nabi setah pakai selimut itu Ya nabi keluar Ilaina kepada kami Uwak innaha izarhu Sesungguhnya Burdahnya Selimutnya itu dijadikan sebagai kain Izar Ya jadi izar Makanya nabi seneng pakai Sarung Pakai kain Sehingga disebut nabi Sohibul izar Ya jadi nabi itu Suka pakai Sarung Jadi selimutnya Dibuat menjadi sarung Ya seperti kita nih Pakai sarung Makanya nabi kalau pakai gamis Ya itu dalemannya Pasti sarung Ya itu nabi Seneng pakai Izar Sampai-sampai selimut ini Dibuat izar Ya lalu nabi pakai Ya itu selimut yang menjadi kain Lalu dikeluar Bersama dengan sahabat Dilihat Pakola pulanun Maka si pulan Sahabat Entah namanya siapa disini Dalam hadis Ya dibilang pulan saja Pulan Ya sebagaimana Ya itu dijelaskan oleh Imam Al-Muhibut Tawarik Dalam kitab Al-Ahkam Ya Abdur Rahman bin Auf Ya seperti itu Ya jadi Ya memang Tidak dikenal disini Siapa Namanya Seperti itu Jadi Si pulan ini Berkata Salah seorang sahabat Dari nabi Uksunihah Ma'ahsanaha Pakaikanlah Buat saya ini selimut Alangkah cakepnya Nah begitu Ya jadi Nabi lagi Maka ini selimut Kemudian dibilang Aduh ini selimut Cakep banget Ma'ahsanaha Ya coba Berikan kepada saya Jadi sahabat Minta ceritanya Jadi Jadi Nabi lagi makai Ada salah seorang sahabat Tapi Dari sebut Namanya pulan Ya itu dibilang Alangkah Bagusnya ini selimut Ya berikanlah Kepada saya Nah seperti itu Pakola Lalu Nabi Menjawab Nabi bilang Naam Iya Oh Ntar Saya kasih Jadi nabi janjiin Naam Iya Pajalasan Nabi S.A.W. S.A.W. Duduklah Nabi Muhammad S.A.W. Di satu majlis S.A.W. Kemudian Dia pulang Patawahu Lalu Dilipat Kembali Itu selimut Yang udah dijadikan Izarnya Peng sarungnya Karena ada yang Kepengen Sahabat Ngeliat Cakep katanya Saya mau Itu dibagi Kemudian Kata nabi Ya udah Ya ntar Ya Masa lagi Saya lagi pakai Ya ntar Saya bawa pulang dulu Pulang Ganti Dilipat Kemudian Setelah dilipat S.A.W. Kemudian Dikirimin Dikasih Itu selimut Kepada sahabat Yang minta Pakolalahul Kaumu Lalu Masyarakat Yang ada Sahabat-sahabat Yang lain Berkata Komentar Kepada itu Sahabat Yang minta Selimut Burdah Alangkah Bagusnya Engkau Labisahan Nabi Nabi lagi Pakai Burdah Selimut Muhtajan Ilai Padahal Nabi butuh Kepada itu Selimut Suma Saal Tahu Namun Kemudian Kamu Mintanya Jadi Alangkah Bagusnya Nabi lagi Pakai Selimut Padahal Nabi butuh Eh Engkau Minta Katanya Itu para sahabat Yang lain Ngasih Tahu Gitu Jangan Begitu Mestinya Ya Masa sahabat Ya Minta Begitu Aja Nabi kan Lagi Pakai Nabi Butuh Ya Dan Memang Nabi Sayang Selimut Tersebut Tapi Ente Minta Nah Sementara Nabi Tuh Engkau Pernah Menolak Walimta Dan Bahwasanya Kamu Tahu Anahu Bahwasanya Rasulullah Le Yarudhus Sailan Tidak Pernah Menolak Orang Yang Meminta Jadi Nabi Kalau ada yang Minta Enggak pernah Ditolak Minta Apa aja Dikasih Kalau memang Ada Sampai selimut Yang Nabi Baru pakai Baru Ada Pemberian Seorang Perempuan Yang Memang Sengaja Ditenun Dengan Tangannya Sendiri Dan Ini Cakep Jadi Ingat Amor Rasulullah Dihadiahkan Buat Rasulullah Disuruh pakai Amor Rasulullah Lalu Dipakai Amor Rasulullah Diminta Seorang Sahabat Sipulan Ini Dan Nabi Pantangan Kalau ada Orang Minta Nabi Engkau Menolak Padahal Nabi Perlu Nabi Butuh Dengan Burdah Tersebut Tapi Karena Diminta Kemudian Dilipat Dikasih Dikasih Kepada Orang Tersebut Lalu Sahabat Yang Lain Bilang Begitu Ente Nabi Lagi Pakai Selimut Kenapa Kamu Minta Dan Kamu Kan Tahu Nabi Itu Tidak Pernah Menolak Orang Yang Minta Minta Kali Nabi Bilang Saya Punya Ini Doang Satu Jangan Apa Enggak Dikasih Nabi Dikasih Cuma Ya Saya Ganti Ini Pakaian Nah Selimut Ini Saya Lipat Lalu Saya Berikan Kepada Kamu Bener Nabi Pulang Tuh Bapak Sudara Setelah Pulang Selimut Yang Dipakai Yang Jadi Kain Jadi Izar Ya Dia Lipat Setelah Dilipat Diberikan Dan Nabi Enggak Pernah Menolak Jadi Kalau Ada Orang Minta Nabi Enggak Pernah Menolak Kalau Kita Kadang-kadang Ada Orang Minta Seringkali Ntar Dulu Maaf Seringan Maaf Mulu Kita Begitu Seringan Maaf Seringan Maaf Tapi Nabi Enggak Pernah Pokoknya Nabi Kalau Ada Orang Minta Dikasih Ada Orang Minta Dikasih Mau Banyak Mau Sedikit Yang Penting Dikasih Nabi Minta Selimut Dikasih Padahal Itu Burda Satu-satunya Ya Nabi Baru Pakai Dikasih Nabi Enggak Pernah Nolak Pakola Lalu Sahabat Ngomong Sipulan Ini Wallahi Masa'altuhu Li'al Basaha Demi Allah Sesungguh Saya Memintanya Bukan Buat Saya Pakai Katanya Itu Kata Sipulan Yang Minta Selimut Nabi Kan Ditegor Tuh Pernah Sipulan Ente Bener-bener Nabi Lagi Pakai Minta Dan Ente Tau Nabi Tidak Pernah Menolak Daripada Orang Yang Minta Walaupun Nabi Sedang Perlu Tapi Tetap Dia Tidak Pernah Menolak Lalu Jawaban Sipulan Bagaimana Demi Allah Saya Minta Ini Selimut Dari Rasulullah Bukan Untuk Saya Pakai Ini Selimut Sesungguh Saya Meminta Kepada Rasulullah Lita Kuna Kapan Supaya Itu Nanti Selimut Jadi Kain Kapan Saya Tuh Begitu Katanya Jadi Disimpen Pengen Dijadikan Kain Kapan Kapan Saya Meninggal Dunia Maka Selimut Dari Rasulullah Inilah Yang Akan Membungkus Badan Saya Tuh Begitu Jadi Dike Pengen Apa Yang Dimiliki Amin Nabi Biar Nanti Nempel Di Badannya Kan Orang Banyak Caranya Supaya Mendapatkan Sesuatu Begitu Bagaimana Caranya Ada Sarang-sarang Sahabat Yang Pengen Mencium Badan Nabi Pada Saat Nabi Bilang Wahai Sahabat Sahabat Siapa Yang Pernah Terzolimi Yang Belum Dibalas Coba Sekarang Tunjuk Tangan Sahabat Yang Lain Pada Diam Tidak Berani Tidak Terzolimi Selama Ini Nabi Itu Tidak Berbuat Zolim Ternyata Ada Satu Sahabat Yang Nunjuk Rasulullah Saya Pernah Dizolimi Sama Engkau Begitu Saya Pernah Dizolimi Sama Engkau Lalu Nabi Bertanya Kira-kira Apaan Saya Berbuat Salah Apa Waktu Kamu Lagi Mecut Kuda Itu Pecut Kamu Kena Kebagian Saya Kebadan Saya Tuh Begitu Terus Jadi Bagaimana Saya Akan Balas Sekarang Saya Akan Pecut Juga Begitu Jadi Sahabat Sahabat Yang lain Sempat Tegang Juga Sahabat Abu Bakar Umar Usman Ali Bahkan Umar Yang marah Benar Kamu Keterlaluan Masa Rasulullah Mau Dipecut Udah Saya Aja Yang Pecut Saya Sebagai Gantinya Kata Sahabat Umar Bin Hot Begitu Tapi Nabi Senyum Jangan Nggak usah Umar Nanti Di hari Kiamat Saya yang Bertanggung Jawab Bukan Kamu Biarkan Saya Lebih Bagus Balas Di Kisos Disini Daripada Nanti Di hari Kiamat Terus Mau Kamu Apa Buka Baju Kamu Disuruh Buka Sahabat Sahabat Yang Lain Makin Tegang Ngelihatnya Suruh Buka Karena Memang Saya Kena Di bagian Badan Saya Katanya Begitu Jadi Saya Harus Mecut Kamu Harus Buka Badan Bajunya Buka Sehingga Badan Kamu Kelihatan Nah Setelah Dibuka Sudah Sahabat Yang Lain Pada Tegang Itu Pada Ngelihat Masya Allah Ini Tega Banget Rasul Mau Dipecut Nah Setelah Rasul Buka Badannya Diapain Dipeluk Dicium Tuh Tujuannya Begitu Dipeluk Dicium Abis Begitu Baru Dia Mohon Maaf Amal Rasul Saya Pengen Saya Rindu Sekali Kapan Saya Bisa Mencium Badan Kamu Rasul Yang Harum Yang Wangi Seperti Ini Lalu Apa Kata Rasul Orang Yang Sudah Pernah Mencium Badan Saya Insyaallah Tidak Akan Disiksa Oleh Api Neraka Nasabat Yang Lain Baru Pinter Banget Seperti Itu Untuk Mendapatkan Mencium Badan Rasul Begitu Caranya Jadi Banyak Cara Tapi Cara-cara Yang Benar Itu Jadi Orang Lain Tidak Tau Nah Ini Selimut Ternyata Bukan Untuk Dipakai Tetapi Dipersiapkan Buat Membungkus Nanti Saat Dia meninggal Menjadi Kain Kapannya Sebab Sesuatu Yang Pernah Dipakai Amal Rasulullah Kita Pakai Masya Allah Itu Mulia Banget Itu Makanya Badan Badan Rasulullah Sampai Sekarang Masih Ada Rambut Rasulullah Masih Ada Saya Pernah Memegang Rambut Rasulullah Ada Salah Satu Guru Saya Yang Memberikan Ustaz Mau Melihat Rambut Rasulullah Tabarukan Dikasih Tabarukan Beliau Juga Dari Gurunya Dan Itu Rambut Sampai Sekarang Bisa Panjang Sendiri Bapak Saudara Jadi Rasulullah Rambutnya Sampai Sekarang Bisa Walaupun Rasulullah Meninggal Tapi Rambut Yang Ada Pada Rasulullah Yang Sekarang Dipegang Sama Salah Satu Guru Saya Itu Masih Manjang Terus Bisa Nanti Digunting Bisa Dibagikan Lagi Kepada Yang Lain Itu Masalah Tabarukan Saya Pernah Cium Saya Pernah Pegang Seperti Itu Jadi Rambut Rasulullah Itu Banyak Yang Punya Para Habaim Orang-orang Tertentu Itu Ada Yang Punya Ada Yang Punya Itu Disimpen Rapih Di Museum Pun Ada Museum Rasulullah Dan Rambutnya Itu Hidup Terus Berkembang Bisa Panjang Terus Nah Seperti Itu Jadi Rambutnya Agak Pirang Agak Pirang Rambut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Untuk Mendapatkan Itu Masya Allah Ada Yang Punya Gamis Ada Itu Tapi Kalau Dari Badan Rasulullah Itu Sudah Mulia Nah Ini Dia Pengen Dapat Selimut Bagaimana Caranya Diminta Nah Rasulullah Kan Gak Pernah Menolak Permintaan Ternyata Dibilang Ini Saya Minta Dari Rasulullah Selimut Bukan Untuk Saya Pakai Saat Ini Tapi Untuk Kain Kapan Saya Jadi Kalau Didak Wasiat Nanti Kalau Saya Meninggal Dunia Tolong Bungkus Kain Kapan Saya Ini Selimut Ini Itu Mesti Dilaksanakan Seperti Itu Bapak Saudara Makanya Ada Orang Yang Pesen Nama Keluarganya Saya Punya Kain Ikhrom Nanti Kalau Saya Meninggal Dunia Tolong Ini Bungkus Dengan Kain Ikhrom Saya Itu Nanti Sebagai Anak Keluarga Tolong Laksanakan Jadi Nanti Kain Kain Kapan Yang Lain Bisa Dibungkus Tapi Nanti Terakhirnya Bungkus Dengan Kain Ikhrom Ada Ngambil Tabarruk Kain Ikhrom Udah Dicuci Pakai Erzam Dikeringkan Lagi Dibungkus Dibawa pulang Disimpan Terus Dibilang Nanti Kalau Saya Meninggal Dunia Saya Dibungkus Pakai Ini Kain Kapan Ini Gak Bagus Tentu Tentu Tabarukan Mudah Mudahan Dengan Erzam Ya Allah Akan Berikan Satu Keistimewaan Nah Itu Selimut Rasulullah Diminta Untuk Apa Untuk Kain Kapannya Kala Sahlun Berkata Imam Sahal Pakanat Kapan Ahu Maka Bener Burda Itu Menjadi Kain Kapannya Jadi Nggak Dipakai Tapi Nanti Dia Mau Jadikan Kain Kapannya Ini Rawahul Bukhari Jadi Hadis Ini Riwayat Imam Bukhari Kemudian Hadis Yang Selanjutnya Datang Dari Abi Musa Al-As'ari Radiyallahu Anhu Kala Semoga Allah Memberikan Keredoan Buatnya Buat Sahabat Abu Musa Al-As'ari Kala Rasulullah Sallallahu Al-As'ari Rasulullah Sallallahu Bersabda Sesungguhnya Orang-orang Al-As'ari Abu Musa Al-As'ari Al-As'ari Ya nanti Sukunya Al-As'ari Ya itu Kalau banyak Pakai jamu Musa Kersalin Al-As'ari Itu Kebiasaannya Apabila Persediaan Ya Untuk Berperang Udah habis Makanan Persediaan Persediaan Untuk Perang Udah habis Al-Qolat Wa'amu Iyalim Atau Udah sedikit Makanan Untuk keluarga Mereka Yang ada Di kota Madinah Jamau Maka mereka Mengumpulkan Makanain Dahum Yang ada Di sisi mereka Pisau Bin Wahidin Dalam Satu Pakai Jadi Itu Pakai Makanan-makanan Yang ada Pada Mereka Dikumpulin Dikumpulin Semuanya Dijadikan Satu Kemudian Mereka Bagi-bagi Ya Itu Dalam Satu Bejana Dengan Bagian Yang sama Sahu Yaitu Sama Merata Dibagi-bagi Untuk Mereka Semuanya Maka Mereka Adalah Bagian Dari Saya Dan Saya Adalah Bagian Daripada Mereka Itu Artinya Benar-benar Persatuannya Begitu Kuat Jadi Kalau Udah Mulain Habis Persediaan Makanan Ya Udah Tinggal Sedikit Dikumpulin Yang sedikit Semuanya Semuanya Dikumpulin Ya Nanti Ditaruh Di satu Tempat Dibagi Sama Sehingga Ya Itu Semuanya Kedapatan Jadi Saya Bagian Daripada Mereka Mereka Bagian Daripada Saya Jadi Gak Ada Yang Satu Kenyang Yang Satu Kelaparan Yang Satu Kelaparan Yang Satu Kekenyangan Tapi Sama Dibagi Sama Dibagi Rata Ayo Sama Sama Ya Kenyang Kenyang Bersama Lapar Lapar Bersama Jangan Satu Kekenyangan Satu Kelaparan Itu Tidak 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 Kalau Ada Satu Tetangga Tidur Karena Kelaparan Yang Satu Tetangga Tidur Karena Kekenyangan Itu Tidak Boleh Jadi Kita Harus Hidup Bersama Mereka Bagian Dari Saya Saya Bagian Daripada Mereka Muttapakun Alih Ini Hadis Ya Riwayat Imam Bukhari Imam Muslim Muttapak Alih Artinya Disepakati Armalu Artinya Armalu Parago Zaduhum Jadi Zad Artinya Biaya Hidup Mereka Udah Habis Aukarobal Parago Atau Hampir Habis Dekat Lagi Habis Nah Itu Namanya Armal Bab Tanapusi Fi Umurin Lil Akhirati Wal Istiqsari Mimaya Tamar Akubihi Ini Bab Menerangkan Tentang Berlomba Lomba Dalam Urusan Akhirat Dan Memperbanyak Dari Hal-hal Yang Bisa Membuat Berkah Jadi Kita Urusan Akhirat Disuruh Berlomba Lomba Semangat Tentang Tanapus Berlomba Lomba Dalam Urusan Akhirat Jangan Cuma Dunia Doang Berlomba Lomba Tapi Kita Dianjurkan Untuk Berlomba Lomba Untuk Mendapatkan Urusan Akhirat Sebab Akhirat Ini Penting Persiapan Buat Kita Karena Suatu Saat Kita Bakalan Meninggal Cepat Lambat Itu Semuanya Pasti Akan Berakhir Kehidupan Di Dunia Sekedar Banyak Bariklana 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 Nilai Nilai Keberkahan Ini Yang Dimaksud Dengan Istiqsar Mimaya Tabar Rak Bihi Kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wafi Zalika Palyatana Pasil Mutan Pisun Itu Dalam Surah Al-Mutaf Pipin Wafi Zalika Dan Pada Yang Demikian Itu Berlomba Lomba Dalam Urusan Akhirat Palyatana Pasil Mutan Pisun Maka Berlomba Lomba Orang Orang Yang Berlomba Untuk Mendapatkan Nilai Akhirat Jadi Wasari'u Ila Mangpirati Min Rabbikum Wajannatin Ardu Hassama Watu Wal Ard Wa Iddat Lil Muttakin Jadi Kita Disuruh Segera Jangan Lambat Silahkan Cari Nilai Nilai Kebaikan Jadi Jangan Kita Males Jangan Kita Pora Pora Tapi Kita Harus Berlomba Berlomba Untuk Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Ini Yang Dimaksud Dengan Palyatana Pasil Mutan Nabisun Wa Ansah Libni Sa'adin Radiyallahu Anhu Ada Hadis Riwayat Daripada Sahal Bin Sa'ad Semoga Allah Memberikan Keluatan Buatnya Anna Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallama Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Utiyah Bisharobin Dikasih Satu Minuman Pasar Ribah Minum Maka Rasulullah Minum Wa Annyamin Hulamun Di Sebelah Kanannya Ada Hulam Seorang Anak Muda Wa Annyasari Di Sebelah Kirinya Al As Yahuh Ada Orang Tua Jadi Sebelah Kiri Nabi Ada Orang Tua Di Sebelah Kanan Nabi Ada Anak Muda Ada Hulam Apakah Kamu Memberikan Izin Kepada Saya Agar Saya Memberikan Kepada Mereka Anak Muda Itu Berkata Wallahi Demi Allah Tidak Akan Memberikan Bagian Saya Yang Kamu Berikan Rasul Ahadan Kepada Orang Lain Jadi Kata Anak Muda Ini Sesuatu Yang Kau Berikan Kepada Saya Rasul Allah Saya Kaga Mau Kasih Orang Lain Karena Yang Dari Rasul Itu Berkah Nilai Keberkah Beda Sesuatu Yang Dari Rasul Allah Itu Punya Nilai Keberkahan Yang Sangat Besar Sehingga Kata Anak Muda Ini Jangan Jangan Berikan Kepada Siapa Kalau Mau Yang Lain Aja Yang Dari Engkau Saya Tidak Akan Berikan Kepada Siapapun Karena Nilai Keberkah Beda Makanya Begitu Maka Kita Kalau Dapat Dari Orang Baik Bapak Sudara Ya Apalagi Dari Guru Kita Sesuatu Hadiah Itu Kalau Bisa Jangan Perhilang Itu Nilai Keberkahannya Beda Jadi Nilai Keberkahannya Beda Saya Pernah Dapat Satu Hadiah Bentuknya Uang Uang Kertas Sampai Sekarang Saya Simpan Ini Hadiah Kenangan Kenangan Dari siapa Dari guru Saya Nah Seperti Itu Ini Kayak Model Cincin Begini Ini Yang Saya Pakai Dari guru Saya Makanya Kalau ada Yang Pada Meminta Ustaz Itu Cakep Benar Bagi Ini Bukan Saya Kaga Mau Ini Kenangan Dari guru Saya Nah Seperti Itu Saya Kadang Kadang Begitu Lagi Ngobrol Mengguruh Di majlis Tiba Tiba Dikeluarin Aja Itu Cinci Dimasukin Ini Buat Ente Nah Begitu Kan Kita Lihat Dari Keberkahannya Nah Begitu Jadi Apalagi Rasulullah Yang Ngasih Masya Allah Itu Nilai Keberkahannya Saya Waktu Di Rusaipa Ya Masyid Ahmad Itu Dikasih Sorban Ya Dikasih Sorban Dipakain Sorban Ya Amu Sepaisal Saya berdua Sepaisal Kor Itu Ya Saya Waktu Datang Berkunjung Kesana Ya Saya Dikasih Sorban Satu Sepaisal Dikasih Sorban Sampai Sekarang Masih Ada Sorbannya Ya Sorbannya Sampai Sekarang Masih Ada Nah Ini Kita Minta Keberkahan Tabarukan Jadi Keberkahan Tabarukan Seperti Itu Jadi Ya Kita Kalau Dikasih Sama Orang Orang Tertentu Yang Memang Mereka Itu Kita Lihat Ya Banyak Keistimewaannya Ini Merupakan Ya Nilai Nilai Keberkahan Karena Hidup Ini Perlu Juga Nyari Berkah Nah Seperti Itu Nah Makanya Nabi Ya Waktu Ngasih Sesuatu Kepada Anak Muda Lalu Diminta Izin Lagi Boleh Nggak Saya Berikan Kepada Yang Lain Kata Anak Jadi Demi Allah Ya Saya Tidak Akan Memberikan Bagian Saya Dari Engkau Kepada Siapapun Fatallahu Rasulullah Sosalam Fiyadih Akhirnya Rasulullah Memberikan Yang Ada Di Tangannya Jadi Yang Dikasih Rasulullah Disayang Jangan Ini Kenang Kenangan Dari Siapa Dari Rasulullah Nah Seperti Itu Saya Pernah Dibagi Tongkat Bapak Sudara Ini Sampai Sekarang Saya Mau Pakai Tongkat Kagak Enak Kata Guru Saya Jangan Kamu Pakai Taruh Aja Waktunya Pakai Ada Punya Tongkat Saya Ada Tongkat Begitu Cuma Kalau Kita Mau Pakai Tongkat Kayaknya Sudah Pakai Tongkat Lagi Tapi Disuruh Simpen Simpen Mudah Mudah Nanti Manfaat Katanya Buat Kenang Iya Emang Ini Bagus Tongkat Dari Guru Juga Sama Seperti Itu Jadi Ini Punya Nilai Tersendiri Punya Nilai Tersendiri Mudtapakun Alih Nah Ini Hadis Disepakati Atasnya Artinya Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Nitalahu Bita Ilmusanati Pauku Ya Tallahu Dengan Tak Di Atas Titiknya Dua Ay Wadoahu Artinya Meletakkannya Wahazal Gulam Ada yang bilang Al-Gulam Disini Siapa Abu Abbas Yaitu Ibnu Abbas Ibnu Abbas Siapa Abdullah Abdullah Bin Abbas Ya Sebab Abdullah Bin Abbas Itu Memang Sejak Kecil Dekat Nama Nabi Dan Bahkan Sahabat Abdullah Bin Abbas Pernah Didoain Nabi Tuh Pernah Ya Allah Berikanlah Sahabat Abdullah Bin Abbas Pemahaman Dalam Agama Makanya Sahabat Abdullah Bin Abbas Pinter Masalah Agama Dia Termasuk Pakar Tapsir Di Zaman Sahabat Beliau Termasuk Pakar Tapsir Gak Ada Yang Lebih Pinter Lagi Ya Kecuali Sayyidina Ali Kalau Sayyidina Ali Emang Di atasnya Sebab Ada Madinatul Ilmi Waliyun Babuha Tapi kan Sahabat Abdullah Bin Abbas Angkatannya Bawahannya Lagi Jadi Abdullah Bin Abbas Ini Anak Muda Tapi Dia Disebut Sahabat Sebab Dari Kecil Emang Udah Menabi Nah Begitu Dia Pernah Didoakan Allah Berikan Pemahaman Kepada Anak Ini Itu Pinter Ya Abdullah Bin Abbas Masya Allah Karena Pernah Didoain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Yang dimaksud Al-Ghulam Disini Siapa Yaitu Sahabat Abdullah Bin Abbas Saya kira Sampai Sini Mengingat Waktu Nanti Baru An Abi Kurair Radha Mudah-mudahan Apa yang kita Baca Ada Manfaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Sallallahu Alayhi Sayyidina Muhammad Wa alayhi Wasahbih Wasallam Walhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatiha Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmin Iyakana Ambul Iyakana Seta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Al-A'abta Alayhim Ghairil Mawlubi Alayhim Wadad Dullin Rabbil Firli Wali-Walidayah Amin Bismillah Rahman Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamday Wabini Ammah Wikap Yum Mazjidah Ya Rabbana Alhamdulillah 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 Subhanakala Nufsi Sana'an Alaika Kama'asna'i Ta'ala Nafsik Malaka Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah